Intro Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karamah adalah suatu anugerah Allah Atau suatu kelebihan fadalnya Allah Yang diberikan kepada seorang hamba yang dicintainya Yang diberikan kepada seorang hamba yang menjadi kekasihnya Karena suatu fadal atau keunggulan ini Tidak sama dengan fadal atau anugerah Yang dimiliki oleh hamba-hamba yang lain pada umumnya Inilah yang disebut karamah Atau ada juga yang mengartikan sesuatu yang diluar nalang Yang ada pada diri para kekasih Allah Dalam kajian ini para sahabatku rahimahkumullah Kami akan menceritakan beberapa sebagian kecil karamah yang dimiliki Yang pertama ada karamah beliau kehujanan tapi tidak basah Suatu hari hujannya itu cukup deras Sedang di rumahnya Habib Jafar Acara pengajian itu sudah saatnya dimulai Tapi hujannya sangat deras Karena pada waktu itu yang mengisi pengajian di rumah Habib Jafar adalah Mbak Yahamid Namun Mbak Yahamid ini tak kunjung hadir Tak lama kemudian Mbak Hamid muncul dengan memayungkan surban di atas kepalanya Padahal gudannya itu sangat deras Orang berjalan satu atau dua meter pasti kembloh Pasti basah Tapi anehnya pakaian beliau Surban beliau ketika sudah berada di pengajian Tidak basah sekali Itulah salah satu dari karamah Mbak Yahamid Yang kedua Ada lagi kisah Seorang pengusaha yang bangkrut Minta didoakan kepada Mbak Yahamid Diceritakan seorang pengusaha asal Kalimantan Tidak tahu apa pengusaha sawit Pengusaha karet Atau pengusaha kayu Itu baru saja mengalami kebangkrutan Dan mempunyai hutang yang sangat banyak Sementara Ada seorang anggota keluarganya sakit keras Wah Ini sungguh sangat miris para sahabatku Sungguh sangat menyedihkan nasibnya Usahanya bangkrut Keluarganya ada yang sakit parah Pada akhirnya suatu saat Ia bertemu dengan Mbak Hamid Di salah satu makam para ulama Karena seorang pengusaha ini Suka ziarah Kepada makam-makam para wali La pas Bilalah Bi'idnillah Dia itu di salah satu makam para wali Bertemu dengan Mbak Yahai Hamid Pazulwani Yang gak tahu orang ini kenal Mbak Yahai Hamid atau tidak Lalu ia minta doa bagi kesembuhan keluarganya Setelah didoakan Beberapa saat kemudian Tidak lama Orang sakit keluarganya ini sungguh Kemudian Setelah sembuh Dia merasa Pasti ini berkah Dari doa seorang wali Mbak Yahai Hamid Pazulwani Maka akhirnya orang itu bernadar Kalau hartanya kembali 100% Ia akan soan ke Mbak Hamid Pazulwani Tidak lama juga Usahanya meningkat 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 Hutangnya terlunasi Tidak lama kemudian Hartanya itu kembali Sedang ia berhasil Membangun usahanya lagi Maka ya Akhirnya soan kepada Mbak Yahamid Pazulwani Yang ketiga Mbak Yahamid itu bisa Menebak hati seseorang Mbak Yahamid bisa menebak apa yang ada Dimana orang Banyak tamu-tamu beliau Ditebak oleh beliau Tujuannya apa Maksudnya apa Itu sudah tahu Sehingga belum ditanya Sudah dijawab Atau belum sampai tamunya Mengandungkan masalahnya Itu sudah dijawab duluan Oleh Mbak Yahamid Ada juga kisah Orang yang mengetes kewalian Mbak Hamid Ada seseorang Masih muda Itu pernah menanyakan kewalian Mbak Hamid Bener apa enggak Mbak Yahamid Wah saya tes Sehingga Orang itu ingin mengetesnya Apa Tes-tesannya Simpel Bahwa ia ingin diberi makan oleh Mbak Hamid Kemudian setelah jamaah Solat isa Orang-orang jamaah pada pulang semua Orang tadi Itu dipanggil oleh Mbak Hamid Tiba-tiba dipanggil Katanya Mbak Hamid Makan disini saja Pak Kayaknya anda orang baru Inilah salah satu bukti karamah Mbak Hamid yang luar biasa Yang kelima Mbak Yahamid Masuruan ini Juga mengetahui Apa yang akan terjadi Mbak Hamid Adalah seorang wali yang kasyaf Mengetahui apa yang akan terjadi Suatu hari Mbak Hamid Memberi pisang pada seseorang Untuk dimakan Dan kulitnya disuruh Memberikan pada kambing Orang itu mungkin Santrinya Orang yang diberi makan itu bingung Karena Pisangnya dimakan Kulitnya diberikan kambing Mbak Hamid tidak punya kambing Lalu akhirnya dibuang saja Kulit pisang itu Setelah dimakan Gak lama Ada orang yang mengantar kambing ke Mbak Hamid Diberikan secara cuma-cuma Akhirnya Mbak Hamid tanya kepada Seorang yang diberikan Pisang tadi Eh Jom Mana kulit pisangnya Tanya Mbak Hamid Saya buang ya Kata Santri Loh Disuruh ngasihkan kambing Mbak Malah dibuang Yang keempat Mbak Hamid itu bisa Menyembuhkan penyakit Salah satu dari putra Mbak Hamid Pasiruan diserang Mbak yang parah Mbak akut Dokter sudah didatangkan Doa-doa sudah dipanjatkan Namun tak ada hasilnya Mbak Hamid yang tengah berpergian Tiba-tiba muncul di hadapannya Lalu Mbak Hamid menempelkan telapak tangannya Ke perut pasien Di putranya Hingga akhirnya Hilanglah rasa sakitnya Yang ketujuh Binatang itu mematuhi perintah Mbak Hamid Ini karomah yang ajaib juga Suatu hari Ada kucing yang sedang bertengkar dahsyat Di lorong rumah Mbak Yehaim Mbak Hamid membuka jendela Sambil berkata Kucing Wis yo wis Wis yo Wis Ojo tukaran Wahai kucing Sudah-sudah Jangan bertengkar Dan aneh bin ajaib Kedua kucing tersebut mendadak Berhenti berkelahi Malah berteman Ada juga seekor burung perkutut Yang sedang terbang Dipanggil Mbak Hamid Sambil menjentikan Atau ngeteti jarinya Kontan binatang tersebut Lalu mendekati Mbak Hamid Kejadian itu juga disaksikan oleh para santri Padahal itu burung liar Yang kedelapan Ada karomah Mbak Hamid Yang jadi ke Madura Pada waktu itu Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Dan Malam itu sudah ada 15 mobil Yang andri menyebrang Karena kapal yang ditunggu Belum datang Kapal tersebut adalah kapal terakhir Karena sudah malam Mbak Hamid yang saat itu Mau ke Madura Mestinya harus balik pulang Karena kapalnya hanya Memuat 15 mobil saja Antrianya sudah ada 15 mobil Sedangkan mobil Mbak Hamid itu Adalah yang ke 16 Tapi para sahabatku rahimah kumullah Mbak Hamid malah menyuruh Sopirnya tetap disitu saja Enggak apa-apa Ditunggu aja Tetap Nah Tahu-tahu mobil di depannya Memutar balik Karena tak sabar menunggu Dan mobil Mbak Hamid Akhirnya jadi ke Madura Menempati mobil yang ke-15 Antrian ke-15 Yang ke-9 Mbak Hamid itu bisa Mengubah daun Jadi uang keras Ini nyata Karumahin Bi'ilnillah minallah Ada kisah panitia Pembangunan masjid Itu punya hutang 300 ribu Pada waktu itu Kalau sejaman sekarang Mungkin 300 butang Dan sudah jatuh tempo Untuk membayar Pada toko material Nah saking bingungnya Karena tak ada uang Dia itu menangis Lapor sama Mbak Hamid Nyapa nangis Mau si ono kiyai Kenapa menangis Kan masih ada yai Kata Mbak Hamid Lalu Kemudian Dia disuruh Menggoyang-goyangkan Pohon kelengkeng Buah kelengkeng Yang ada di depan rumah kiyai Daun-daunnya Setelah jatuh Banyak Disuruh menggoyangkan Setelah jatuh daunnya Diminta oleh Mbak Hamid Kemudian Dimasukkan Kesakunya panitia Setelah Diambil lagi Oleh panitia Ternyata Daun-daun itu Sudah menjadi Kuang kertas Subhanallah Kisah ajaib Garamah Dahre Dari Mbak Yai Yang ke-10 Ijazah beliau Memberi pada peserta MTQ Usaha bakwah Tilawati Untuk MTQ ketiga Tahun 1971 Di Panjarmasin Ada seorang peserta Bernama Haji Solahuddin Minta restu Pada Mbak Hamid Agar bisa Juara satu Apa hadiahnya Tanya Mbak Hamid Oh nomor satu Hadiahnya Haji Mbak Jawabnya Ya Bacalah Hasbunallah Wa ni'mal wakil Ni'mal maula Wa ni'mal nasir 350 kali Jangan ditambah Jangan dikurangi Oleh Haji Solahuddin Peserta ini Dilakukan benar Apa yang diijajahkan Mbak Hamid Tapi Beliau itu Rasanya kurang mantap Akhirnya dibaca Sampai tiga kali 350 kali tiga Biar lebih mantap Biar lebih Apa ya Perkobul Padahal pesannya Mbak Hamid Cukup 350 kali saja Gak usah tambahin Gak usah berlaku Nah Sepulang dari MTG Haji Solahuddin Soan Memberitahu Mbak Hamid Bahwa dia dapat Juara tiga Kata Mbak Hamid Berapa kali kamu baca Ijazah yang saya berikan Mirit yang saya berikan Tiga kali Mbak Jawabnya Nah itu apa Kamu baca tiga kali Ya juara tiga Mbak Hamid Para sahabatku Rahimah Akhirnya di suatu waktu Di suatu saat Ada Kejuaraan MTG lagi Yang kedua Pada tahun 1974 Berlangsung MTG lagi MTG yang ketujuh Di Surabaya Solahuddin ini Berdekat menjadi Juara satu Dengan minta Doa restu Kepada Mbak Hamid Karena hadiahnya Cukup menggiurkan Yaitu Berangkat haji Bapak Tumor Saat itu Banyak sekali Tamu-tamu yang Minta restu Ada yang minta Jodoh Rejeki Penglaris Naik jabatan Penyembuhan Bahkan popularitas Belum sampai Menyampaikan Maksudnya Pada Mbak Hamid Sudah keduluan Dijawab oleh Mbak Hamid Di depan para tamu Eh para tamu Sampaian saksikannya Solahuddin ini Bakal menemekah Menumpah Al-Quran Solahuddin ini Bakal kemekah Dengan menaiki Al-Quran Atau berkat Dia itu Juara Dari lomba Kirawat Al-Quran Beliau lalu Melepas serbanya Dan dibakaikan Ke kepala Solahuddin Walhasil Akhirnya Solahuddin Dapat mengantongi Juara satu Bisa berangkat Haji Naik Al-Quran Ada lagi Ansur Belora Dan Mbah Sunan Pocok Yang soan ke Bahamid Para ansur ini Minta petunjuk Agar Islam Di Belora Bisa maju Dan syiar Karena pada waktu itu Yang maju Bukan NU Tapi organisasi lain Dijawab oleh Mbah Hamid Lah kamu punya Mbah Sunan Pocok Tidak pernah kamu Hawli Tidak pernah kamu Doakan Makanya Islam Nyata Pocok Dan mula saat itu Setiap tahun Pemuda ansur Belora Mengadakan Hawli Mbah Sunan Pocok Dengan Mengadakan Khatama Al-Quran Dan pengajian Kemudian Berkembanglah Islam di Belora Bahkan banyak Yang nyantri Di pesantren Khosina Tul Ulum Belora Dinamakan Sunan Pocok Pada waktu itu Karena makanya Memang ada Di Pocok Alun-alun Kota Belora Nama asli Mbah Sunan Pocok Adalah Mbah Abdur Rahe Mungkin para sahabat Berkenan Siarah ke sana Ada juga Mbah Yai Hamid Pernah disuruh Masuk partai politik Pada masa Rezim Ordeban Yang otoriter Pemerintah Membucu Mbah Yai Hamid Agar mau Masuk partai politik Dengan sikapnya Yang lembut Mbah Yai Hamid Menyambut ajakan Tersebut dengan ramah Dan menjamu tamunya Dari kalangan Birokrat Ketika surat persetujuan Masuk partai Disaturkan bersama Pulpennya Yai Hamid Menerimanya Dan menandatanganinya Nah tapi anehnya Pulpen yang digunakan Untuk menandatangani Tak bisa keluar Tintanya Ketika diganti Pulpen yang lain Tetap saja Tidak bisa keluar Tintanya Gak mekan Kata Mbah Hamid Bukan saya loh Yang gak mau Tapi pulpennya Yang gak mau Para sahabatku yang dirahmati Allah Beliau Juga biasa Dimintai nomor togel Suatu hari Ada tamu Minta nomor togel Pada Kiyai Hamid Tanpa keberatan sedikit pun Sang Kiyai memberikan Nomor togel Dengan satu syarat Jika menang nanti Uang hasil togel Supaya dibawa Ke rumah Kiyai Maka benar Sama orang itu Dipasanglah nomor Yang diminta tadi Dan akhirnya menang Empat angka Dol Empat angka Tembus Orang tersebut Lalu membawa Uang hasil togelnya Ke rumah Kiyai Hamid Kemudian Kiyai Hamid Memasukkannya Kedalam kotak kaleng Dan menyuruh Orang itu melihatnya Dan apa yang terlihat Para sahabatku sekalian Darah dan belatung Memenuhi kaleng tersebut Akhirnya Mbah Yai Hamid Berkata TKK kamu Memberikan makan Keluar kamu Dengan darah dan belatung Orang itu Tidak bisa berkata Apa-apa Selain diam Dan menangis Kemudian pulang Ke rumah Dan bertawabat Di samping itu Mbah Yai Hamid Juga biasa Mengijazahkan Wirit Ijazah Yai Hamid Yang hingga saat ini Banyak diamalkan orang Ialah Membaca kalimah Hasbunallah Wani'mal wakil Sebanyak 450 kali Dalam sehari senang Dan membaca Solawat seribu kali Ditambah fatihah Seratus kali Dibagi dalam Lima solat fardu Dimulai sesudah Salak subur Dua puluh lima kali Duhur dua puluh kali Asar lima belas Maghrib sepuluh Dan isyak lima kali Caranya seperti itu Ijazah Ijazah Dari Mbah Yai Hamid Faitahnya Di samping Untuk menjaga iman Dan takwa Juga untuk Memperlancar rizki Dan memperoleh ilmu Yang bermanfaat dengan mudah Serta untuk Mempermudah datangnya Hajat Dunia Maupun akhirat Semoga Kita bisa mengambil Hikmah Atau contoh Dari perilaku Dari kesederhanaan Dari kezurutan Dari Akhlaknya Mbah Yai Hamid Pasuruan ini Wallahu'aklam Biswa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.